Toyota Camry 2.4 tipe G tahun 2004 Vise lift transmisi otomatis Mobil ini pesanan Pak Agus dari Pontianak Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami Silahkan simak video ini sampai habis Saya akan jelaskan detail spesifikasinya Dan saya juga akan bahas harganya Jadi Anda dapat referensi Oke mari kita akan mulai reviewnya Terima kasih telah menonton Inilah desain depan dari Toyota Camry 2.4 tipe G tahun 2004 Vise lift Beginilah kondisinya bagian depan ini Headlamp kristal multi reflektor Kondisinya utuh tidak ada yang pecah Bumper depan ini sudah pernah di cat ulang Ada corner sensor Dan untuk fog lamp bagian kanan ini Utuh tidak ada yang pecah Untuk yang vise lift dia grillnya seperti ini Ada aksen chrome nya Untuk bumper depan ini overall Cat nya sudah agak kusam Yang seperti ini masuknya pengecatan ulangnya kurang bagus Nah seperti ini Dia ada bule-bule Cat nya tipis Seperti ini ngelupas Tetapi memang kurang jelas Hanya Jika kita lihat lebih detail seperti ini baru terlihat Fog lamp bagian kiri Utuh Baiknya bumper depan ini memang di cat ulang lagi Karena sudah agak kusam dan pengecatan ulangnya kurang rapi Untuk headlamp bagian kiri ini utuh Tidak ada yang pecah Dan untuk cup mesin Kondisinya masih bagus Dan ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 157 mikron Sudah pernah di cat ulang satu kali Velg nya masih ori 16 inci Dengan profil ban 215 60 R16 Produksi ban nya di tahun 2020 Dan ini ketebalan ban nya saya akan ukur Di 5,97 mm Masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini Linar fender bagian kanan ini Utuh Dan untuk cat sparkboard Depan kanan ini juga kondisinya bagus Mikasin utuh Emblem VVTi utuh Spion bagian kanan ini Ada baret-baret seperti ini Cat ngelupas Tetapi memang tipis sekali Tetapi ini tidak bisa dipoles Harus diperbaiki jika mau detail banget Bagus Pilar-pilar ini catnya masih pada ori Ini 91 mikron Dan bagian atap ini 98 mikron Masih pada ori dan kondisinya tidak ada bule Masih layak sekali Jadi mobil ini jarang banget kepanasan Untuk ban belakang bagian kanan Produksinya di tahun 2020 Sama rata dengan bagian depan Dan ini fisiknya layak sekali dipakai Kemudian untuk bodi samping kanan ini Beberapa ada yang ori dan beberapa ada yang pernah dicetulang Yang pernah dicetulang juga ketebalannya masih baik Ini 179 mikron Sudah pernah dicetulang hanya satu kali Dan untuk kondisinya Pecah parah tidak ada Hanya di bagian ini memang Tidak utuh Pernah ada benturan di bagian ini Nah ini Ada sealer yang tidak utuh di bagian ini Dan untuk tulangnya Masih utuh Ini last titik pabrikanya Artinya tidak ada indikasi tabrakan keras dari sini Hanya Benturannya itu Di bagian pintu saja Ini Ke bawah sini masih utuh Ini ori Sealernya Kemudian dari sini Ke atas juga masih utuh Jadi Kenapa alasannya mobil ini Tetap diambil meskipun tidak utuh Karena Pak Agus ini Cari Camry Wajib Transfisi otomatis Wajib 2.4 Kemudian wajib warna silver Di Jabodetabek Itu barangnya sulit sekali Rata-rata warna Hitam Kemudian lagi yang warna silver itu Yang 3.0 Jadi sebenarnya mobil ini di Jabodetabek Targetnya hanya ada Satu Biasanya setiap saya berangkat ke Jabodetabek Itu Biasanya saya ada opsi 2 sampai 3 Pak Agus ini Menimbang lagi Menimbang lagi Unitnya juga tidak banyak Di Jabodetabek Jadi Tetap diambil mobil ini Meskipun tidak utuh Bagian pintunya Dan ini sebenarnya Jika mau diganti pintunya Sudah Pintu ini diganti Kita cari cabutan Biasanya di Lapak-lapak Atau beli juga Di X Singapur itu ada Sudah beres Tidak ada Yang tidak utuh nantinya Soalnya untuk bagian Tulang-tulang dalamnya Itu masih utuh Hanya bagian Pintu saja Jadi Jika mau utuh semua Tinggal ganti pintu Sudah semuanya nantinya Utuh Jadi ini bagaimana Pak Agus Mau diganti Atau mau di Biarkan juga tidak masalah Tidak ada Pengaruh ke suspensi Tidak ada pengaruh ke Performa mesin Hanya tidak utuh saja Dan ini juga sudah di Repair Jadi tidak terlihat Yang bisa melihat itu Hanya Yang paham di mobil Dan untuk pilar-pilar ini Semuanya Masih utuh Ini yang Wajib Harus utuh ya Karena jika ini tidak utuh Biasanya mobil sudah Ngebalik Sudah ngeguling Atau ada Tabrakan keras dari Samping Dan ini masih utuh sekali Kemudian Silar pintu bagian Driver ini juga utuh Jadi untuk catnya Juga bagian Samping kanan ini Ketebalannya masih baik Masih di bawah 200 mikron Jadi tabrakan keras itu Tidak ada Dan ini untuk Desain Belakangnya Stop lamp bagian Kanan ini Pernah di repair Jadi yang Ada repairan itu Seperti ini Ada garisnya Nah ini Ini bekasnya di Repair Dan rapi Repairannya Saya juga Sering merepair lampu Karena jika ganti Itu mahal sekali Biasanya Dan jika repair Seperti ini 100 Sampai 200 ribu Dibikinkan Mika ulang Seperti ini Lumayan rapi Dan untuk emblem Semuanya komplit Ada tambahan Kamera mundur Tetapi tidak Berfungsi Ke Head unitnya Ini juga sudah Saya sampaikan Kepada Pemesan Nanti kita akan Lihat dulu Apakah masalahnya Dari kameranya Atau memang Head unitnya Tidak support Jadi Nanti kita akan Cek dulu Jika memang Kameranya mati Yang seperti ini Ganti Kamera berikut Dengan pasang Murah 250 ribu Chrome-rom Di bagian ini Masih bagus Emblem Semuanya Masih komplit Cat bagasi ini Kondisinya Masih bagus Dan catnya Masih ori Ini Tebalannya Di 77 mikron Jadi masih Original untuk Bagasi belakang ini Stop lamp bagian Kiri ini Utuh Tidak ada Bekas repair Dan untuk bumper Belakang ini Sudah pernah Dicat ulang Sama Dan pengecatan ulangnya Kurang rapi Seperti ini ya Jadi Dembulannya Kurang rata Dan Bule-bule Seperti ini Disini ada sensor Mundur 4 titik Nah Seperti ini ya Catnya Meler Seperti ini Kurang rapi Dan bagian ini Juga ada Bule Sama Untuk pecah parah Tidak ada Dan jika Dilihat dari Jauh Itu masih Bagus Jadi ini bagaimana Pemesan Mau diperbaiki Apa mau seperti ini Untuk membuka Bagasi belakang ini Selain dari Tuas Samping bawah Jok driver Dari remote Ini juga bisa Membuka bagasi ini Bagian Gembok Membuka Kita Tekan dan tahan Masih aktif Untuk membuka Dari remote Dan ini Kapasitas Bagasi belakangnya Karpetnya Masih pada Ori Dan untuk Bahan serepnya Ada di bawah Sini Disini Disini juga Rapih Tidak ada Korosi Hanya kotor saja Ini beres Akan bersih Nanti Hitungannya Di salon Dan untuk Ketebalannya Ban serep ini Saya sering jelaskan Ini masalahnya Bukan bekas Bukan bekas sabrakan Masalahnya dari Karet ini yang sudah Keras Seperti ini Baiknya memang Karet ini Jika memang sudah keras Diganti Karena bisa Menyimpan air Disini Kemudian Membuat ini Korosi Dan ini Bisa Direpain Ulang Dibersihkan Dengan Sikat kawat Dirontokkan Semua Bagian Korosi Korosinya Kemudian Direpain Ulang Dan ini Masih Presisi Tidak ada Las-lasan Di bagian ini Jadi untuk Bagian belakang ini Jelas Tidak ada Indikasi Ditabrak Dari belakang Karena mulai Dari Cet Bagasinya Masih Ori Silar Bagasinya Masih utuh Dan rear crossmembernya Utuh Tidak ada Las-lasan Tidak ada Repair di bagian Crossmember Belakang Dan untuk Bagian Ban belakang Kiri Produksinya Sama Di tahun 2020 Dan ini Fisiknya Masih layak Sekali Dipakai Untuk Bodi Samping Kiri ini Tidak ada Pecah Para Kondisinya Baik Dan untuk Spion Bagian Kiri Ada Baret Baret Halus Saja Kemudian Sparkboard Depan Kiri Kondisinya Cetnya Baik Hanya Bumper Saja Yang kurang Baik Cetnya Kemungkinan Pernah Diperbaiki Bumper Bumper Tukang Body Repair Kurang Bagus Untuk Bahan Depan Bagian Kiri Ini Juga Sama Produksi Di Ketebalannya Sama Rata Dengan Yang Lainnya Masih Layak Dipakai Liner Fender Bagian Kiri Ini Sama Utuh Jadi Beginilah Kondisi Eksteriornya Mobil ini Untuk Cetnya Yang Ori Di Pilar Pilar Di Bagian Atap Bagasi Belakang Dan Di Beberapa Pintu Yang Lainnya Pernah Dicet Ulang Dan Itu Wajar Mobil ini Tahun 2004 Kemudian Pengecatan Ulangnya Di Bagian Bumper Itu Kurang Rapi Bule Cetnya Tipis Ngelupas Dan Di Bumper Belakang Juga Ada Di Beberapa Pintu Juga Ada Jika Saya Lihat Ada Empat Titik Jika Mau Di Perbaiki Artinya Dicet Ulang Lagi Yang Sudah Cetnya Bule Itu Bisa Satu Titiknya 500 Ribu Jadi Jika Mau Di Detailing Agar Bagus Total Itu 2 Juta Karena Ada Empat Titik Saya Hitung Dan Jika Pak Agus Tidak Masalah Di Bodi Lecet Sebenarnya Masih Enak Sekali Mobil Ini Tidak Ada Pecah Parah Hanya Ada Bule 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 Itu Cetnya Cet Ngelupas Bekas Kepanasan Karena Pengecatannya Kurang Bagus Tadinya Cetnya Tipis Kemudian Yang Lainnya Yang Barat Halus Itu Bisa Di Poles Masuknya Di Tukang Salon Poles Bodi Ruang Mesin Bonusnya Interior Dibersihkan Bagasi Belakang Itu Di 500 Ribu Untuk Jenis Sedan Atau City Car Atau Hatchback Dan 2 Juta Itu Berikut Dengan Cet Rear Cross Member Itu Sudah Termasuk Karena Hanya Tinggal Disikat Kawat Kemudian Di Repain Ulang Dan Untuk Keutuhan Bodi Karena Saya Detailing Semuanya Saya Inspeksi Jadi Ada Beberapa Panel Yang Tidak Utuk Itu Saya Sampaikan Kepada Pemesan Dan Mobil Ini Memang Ada Benturan Keras Di Bagian Belakang Pintu Kanan Kemungkinan Keserempet Motor Atau Keserempet Pager Jadi Bekasnya Pintu Itu Penyok Jadi Silarnya Rusak Kemudian Di Repair Di Jempul Itu Sudah Saya Sampaikan Kepada Pemesan Yang Seperti Itu Sebenarnya Tidak Pengaruh Ke Apa Tidak Pengaruh Ke Suspensi Tidak Pengaruh Ke Performa Mesin Hanya Tidak Utuh Saja Dan Sudah Pernah Di Repair Tetapi Disini Karena Saya Detail Untuk Pengecekan Eksterior Jadi Saya Sampaikan Kepada Pemesan Ini Tidak Utuh Dan Untuk Tulang Dalamnya Itu Masih Utuh Artinya Tidak Ada Tabrakan Keras Sampai Tulang Bagian Dalamnya Itu Tidak Utuh Itu Tidak Hanya Pintunya Saja Yang Kena Benturan Dan Itu Bisa Beres Jika Memang Mau Di Utuhkan Kita Tinggal Beli Pintu Yang Ada Silernya Yang Ori Bisa Order Di X Singapura Atau Kita Cari Di Lapak Lapak Itu Bisa Nantinya Semuanya Utuh Dan Jika Mau Tidak Diganti Pun Tidak Masalah Ketebalan Juga Masih Ripin Ulang Dan Untuk Siler Pasti Rusak Karena Pernah Ada Benturan Dan Ini Semuanya Sudah Saya Jelaskan Kepada Pemesan Toyota Camry Tahun 2004 Ini Mesinnya Ada Dua Macam Tipe G 2400 CC Dan Tipe V 3000 CC Dan 100 CC 4 Cilinder Tenaganya 160 PS Torsinya 220 Newton Meter Tenaga Dan Torsi Tersebut Disalurkan Kedua Roda Depan Lewat Transmisi Mobil Ini Otomatis Konvensional 4 Speed Dan Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Review Tes Rata-rata Dalam Kota 8 Sampai 9 Kilometer Per Liter Dan Untuk Rute Luar Kota 10 Sampai 11 Kilometer Per Liter Dan Ini Suara Mesinnya Halus Standart Normal Tidak Ada Suara Suara Kasar Dari Dalam Mesin Ini Tidak Ada Asap Keluar Tidak Ada Kerak Kerak Dan Tidak Ada Oli Dan Air Mengumpul Jadi Mobil Ini Mesinnya Jelas Sehat Dan Untuk Air Radiator Ini Menggunakan Air Biasa Jika Mau Diganti Ke Coolant Itu Bisa Tetapi Memang Penggantiannya Itu Harus Beberapa Kali Dikuras Sampai Empat Kali Kuras Di Setiap Ganti Oli 4000 Kilometer Itu Juga Bisa Jadi Sampai Detail Banget Warnanya Misalnya Mau Makai Coolant Yang Warna Hijau Harus Bener Bener Hijau Itu Tandanya Sudah Bersih Bisa Di Empat Kali Kuras Dalam Satu Tahun Jadi Bisa Jika Mau Memakai Coolant Karena Ada Pengerakan Kenapa Harus Beberapa Kali Dikuras Karena Biasanya Keraknya Rontok Jadi Keraknya Itu Sampai Hilang Dulu Baru Nantinya Tidak Perlu Dikuras Lagi Mobil 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 Kilometernya 111 ribu Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Tidak Ada Biasanya Menggantung Di Stick Wiper Dan Ini Tidak Ada Padahal Itu Penting Sekali Untuk Ganti Oli Berikutnya Kedepannya Dan Ini Hasil Tes Olinya Jika Memang Masih Bagus Saya Tidak Akan Sarankan Untuk Diganti Makanya Saya Punya Alat Ini Dan Ini Memang Masih Agak Merah Kita Akan Lihat Hasil Dari Tes Menggunakan Alat Ini Alat Ini Sedang Membaca Olinya Kita Tunggu Beberapa Saat Di 44,8% Alat Ini Memang Menunjukkan Oke Artinya Tidak Tekor Dan Tidak Jelek Banget Olinya Masih Setengah Tetapi Yang Bagus Itu Di 80 Sampai 90 Di Sini Dan Ini Saran Saya Diganti Saja Untuk Oli Mesin Itu 350 Dan Untuk Deep Stick Oli Transmisi Otomatis Posisinya Di Sini Untuk Oli Transmisi Otomatis Ini Juga Tidak Ada Rekord Penggantian Oli Transmisi Itu Biasanya Di Kilometer 50 Dan 100 Dan Ini Saat Ini Kilometernya 111 Takut Di Kilometer 100 Tidak Diganti Jadi Kita Akan Tes Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya 75 9 Persen Alat Ini Masih Menunjukkan Oke Dan Indikator Masih Agak Full Dan Ini Kemungkinan Pernah Diganti Tetapi Saya Tanyakan Conner Tidak Ingat Kapan Gantinya Jadi Biasanya Saya Mengikuti Rekordnya Takutnya Memang Di Kilometer 100 Tidak Diganti Dan Gearbox Matic Itu Ada Penguapan Biasanya Jadi Ada Penambahan Oli Baru Takutnya Yang Kedeteksi Dengan Alat Ini Oli Tambahan Jadi Baiknya Diganti Untuk Ganti Oli Transmisi Otomatis Normal 4 Liter Itu Di 500 Tapi Jika Mau Dikuras Di Flashing Itu 8 Liter Di 8 850 Jadi Ini Bagaimana Pemesan Dan Ini Untuk Minyak Rem Menggunakan Minyak Rem Jenis Dot 3 Nah Ini Di 1,4% Alat Ini Masih Menunjukkan Oke Artinya Tidak Ada Kadar Air Yang Tinggi Sepertinya Pernah Dikuras Untuk Packing Dan Sale Mobil Ini Bagian Cover Valve Ini Packing Tutup Clap Kring Gearbox Atas Kring Dan Untuk Bawahnya Packing Carter Kring Seal Asroda Kring Nah Di Bagian Ini Dia Ada Seal Dari Steering Rack Minta Ganti Disini Ada Seal Di Steering Rack Ini Biasanya Part Harus Beli Satu Set Banyak Di Market Place Dan Seal Krekas Minta Diganti Juga Jadi Ini Sudah Saya Payetkan Kepada Pemesan Di 2,5 Juta Karena Ada Dua Part Harus Membuka Gearbox Untuk Mengganti Seal Krekas Kekas Dan Seal Yang Ada Di Steering Rack Dan Ini Wajar Bahkan Penjualnya Ownernya Itu Tidak Tau Jika Ada Rembes Di Bagian Bawah Rata Memang Orang Itu Menilai Rembes Atau Tidak Dari Atas Padahal Yang Sering Rembes Itu Di Bagian Bawah Antara Bakarter Kemudian Yang Sering Sekali Itu Seal Krekas Dan Itu Wajar Seal Bahannya Karet Paking Bahannya Kertas Jika Sudah Umur Minta Diganti Itu Sangat Wajar Sekali Dan Ini Beres 2,5 Juta Seal Diganti Kemudian Seal Krekas Berikut Seal Di Dalam Steering Rack Semuanya Diganti Dan Itu Nantinya Akan Awet Puluhan Tahun Dipakai Mobil Ini Menggunakan Aki Merak Inco 45 Amper 12 Volt Dan Baiknya Karena Sisinya Besar Minimnya Harusnya Memakai Yang 55 Amper Jadi Meskipun Akinya Masih Bagus Itu Start Enginnya Itu Rasanya Seperti Berat Jadi Baiknya Minimnya Di 55 Amper Dan Akinya Masih Bagus Masih Bisa Digunakan Ini Hanya Saran Saja Untuk Pemesan Jika Mau Nanti Diganti Pemesan Juga Tidak Masalah Minimnya Di 55 Amper Dan Ini Hasil Tes Untuk Tuker Tambah Aki Dari 45 Amper Ke 55 Amper Atau 65 Amper Itu Sekitar 900 Sampai 1,2 Juta Baterai Tes Menggunakan Aki Kering CC Anya Dia 300 45 Amper Flash White Dan Ini Masih Bagus Dan Ini Fisiknya Untuk Rekordnya Memang Tidak Ada Tidak Ditulis Akinya Masih Bagus Tetapi Memang Kecil 45 Amper Dan Untuk Siler Cup Mesin Ini Utung Cat Dalam Dasar Cup Mesin Ini Juga Masih Ori Sudah Ada Tambahan Perdam Apron Bullhead Cross Member Penang Penang Ini Juga Masih Pada Ori Jadi Untuk Bagian Depannya Mobil Ini Jelas Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Untuk Kunci Dapat Satu Masih Ori Terintegrasi Dengan Remote Remotenya Juga Masih Aktif Dan Ini Untuk Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kulitnya Ini Juga Masih Ori Materialnya Dia Soft Touch Door Door Handle Chrome Disini Ada Wooden Panel Ini Masih Bawaannya Ada Tombol Electric Mirror Serta Ada Power Retract Sudah Lengkap Sekali Ada Window Lock Dan Ada Power Door Lock Terpisah Power 4 Pintu Auto Sisi Driver Di Bawah Sini Ada Speaker Cup Holder Dan Ada Lampu Di Pintu Power Window Bagian Driver Ini Autonya Masih Aktif Bagian Depan Kiri Aktif Kiri Belakang Aktif Kanan Belakang Ini Sama Semuanya Berfungsi Dengan Baik Dan Untuk Electric Power Retract Saya Akan Coba Tombol Di Sini Bagian Kanan Ini Aktif Dan Untuk Bagian Kiri Aktif Sama Dan Untuk Electric Mirror Bagian Kiri Ini Aktif Electric Mirror Bagian Kanan Ini Sama Aktif Dan Ini Untuk Door Trim Bagian Depan Kiri Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kemudian Untuk Plafon Bagian Depan Ini Sama Kondisinya Utuh Sekali Tidak Ada Yang Cacat Dan Untuk Joknya Aslinya Kulit Seperti Ini Penumpang Depan Kondisinya Masih Layak Dan Di Bagian Armrest Ini Sudah Dire Trim Dan Untuk Jok Bagian Driver Untuk Kulit Itu Sudah Pasti Ada Retak Dan Ini Memang Ada Retak Di Bagian Driver Nah Ini Ini Juga Bisa Di Repaint Biasanya Yang Bahannya Kulit Di Repaint Di Dempul Tetapi Memang Kurang Awet Baik Baik Diganti Dan Untuk Penggantian Kulit Itu Memang Sangat Mahal Sekali Bisa Di 7 Sampai 10 Juta Dan Bisa Dibungkus Ulang Dengan Kulit MP Tech Full Biasanya Sampai Kedua Trim Itu Di 2,5 Juta Sampai 3 Juta Dan Untuk Jok Ini Juga Elektrik Masih Fungsi Semua Sliding Adjustable Fungsi Rack Lining Juga Semuanya Masih Fungsi Dan Ini Untuk Door Trim Bagian Belakang Kanan Sama Detailnya Utuh Sekali Kulitnya Masih Utuh Door Handle Di Bagian Belakang Ini Juga Chrome Wooden Panel Sampai Kebelakang Sini Disini Ada Asbak Di Bawah Sini Ada Door Pocket Dan Ada Lampu Di Pintu Kemudian Door Trim Belakang Kiri Sama Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Belakang Ini Utuh Tidak Ada Yang Cacat Hanya Beberapa Ada Yang Kotor Wajar Ini Nanti Hilang Di Salon Dan Untuk Jok Belakang Ini Juga Masih Original Kulit Disini Ada Armrest Dan Ada Akomodasi Dua Buah Cup Holder Untuk Jok Belakang Ini Masih Bagus Sekali Detailnya Hanya Kotor Saja Bisa Di Salon Nanti Akan Bersih Kemudian Disini Ada Ventilasi AC Ada Motif Wooden Panel Juga Dan Untuk Hand Grip Model Lentur Utuh Sampai Kebelakang Sini Dan Untuk Seat Belt Bagian Belakang Ini Sudah Rapi Tutup Cover Di Paling Belakang Sini Ada Rear Defugger Ada Dua Buah Speaker Dan Hikmon Stop Lamp Serta Untuk Headrest Dia Dapet Lima Total Sampai Kedepan Adjustable Mobil Ini Juga Sebelum Saya Bayar Sudah Saya Diagnosa Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Di Video Ini Saya Akan Membuktikan Saja Kepada Pemesan Ini Hasil Diagnos Ini Sedang Lagi Proses Scanning Indikator Menunjukkan Terkoneksi Ke Mobil Ini Soket OBD Posisinya Dia Disini Kita Akan Tunggu Sampai 100% Ini Sudah Oke Sudah 100% Engine Bagus ABS Bagus Semuanya Pas No Fault Jadi Jelas Mobil Ini Tidak Ada Problem Data Dan Untuk Semua Sensor Bekerja Dengan Baik Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrikanya Bagus Mobil Ini Juga Aman Tidak Ada Bekas Banjir Besi Besi Di Jok Tidak Ada Karat Kemudian Besi Di Atas Dashboard Ini Juga Tidak Ada Karat Jelas Tidak Bekas Banjir Mobil Ini Dan Ini Surat Surat Ini STNK Toyota Camry Tahun 2004 Warna Silver Metallic Pajaknya Bulan 11 2022 Mati Bulan Ini Dan Ini Sudah Saya Total Pajak Pertahun Ini 1 736 Berikut SBDK LLJ 243 Total Di 1,9 Dan Ini Berikut Dengan ASC KTP Total Di 2 Juta 800 Beres Beres 2 Hari Jika Mau Diproses Ini Sudah Bisa Bulan 11 Ini Diproses Dan Untuk Plat Nya 2024 Atas Nama Bapak M Subhan Dan Ini BPKB Atas Nama Bapak M Subhan Sesuai Balik Nama Di Tahun 2020 Fakturnya Masih Disimpan Ini Ada Jadi Mobil Ini Tangan Kedua Untuk Nomor Rangka Dan Mesin Itu Wajib Sebelum Saya Bayar Sudah Saya Cek Semuanya Sesuai Dan Untuk Surat Surat Ini Juga Semuanya Asli S10K Ini Sama Asli Kilometernya Ini 111 Ribu Dan Ini Untuk Kondisi Setir Yang Jelas Sampai 150 Ribu Itu Pasti Masih Kencang Dan Pedal Rem Dan Gas Ini Juga Tidak Akan Habis Jadi Mobil Ini Jelas Kilometer 111 Ribu Itu Masih Original Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Biasanya Ngegantung Di Stick Wiper Dan Ini Tidak Ada Tadi Hasil Tes Olinya Itu Di 38% Jadi Baiknya Diganti Untuk Oli Mesin 350 Dan Untuk Oli Transmisi Otomatis Memang Bagus Di 70% Tadi Kita Tes Tapi Takutnya Di Kilometer 100 Ribu Tidak Diganti Jadi Baiknya Diganti Oli Transmisi Otomatis Yang Itu Di 500 Ribu 4 Liter Dan Jika Mau Di Flushing Di Kurah 8 Liter Di 8 Rp 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 Dan Ini Indikatornya Tidak Ada Yang Dimatikan Check Engine ABS Airbag Tekanan Oli Aki Saya Akan Startup Bagus Ketika Mesin Hidup Indikator Check Engine Tekanan Oli Aki Airbag ABS Semuanya Mati Itu Tandanya Kelistrikannya Normal Dan Tadi Kita Sudah Diagnosa Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrikannya Bagus Dan Untuk Power Steering Ini Enteng Ini Saya Memakai Tangan Kiri Klakson Aktif Viper Depan Ini Aktif Air Ini Masih Hidup Dan Ini Untuk Kondisi Dustboard Materialnya Soft Touch Dan Untuk Isi Bagian Kiri Ini Utuh Disini Ada Barret Seperti Ini Nanti Kita Akan Coba Salon Mudah 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 Hilang Ini Antara Bekas Minyak Wangi Tidak Luka Hanya Kotor Dan Barret Seperti Ini Mudah Mudah Bisa Hilang Nanti Di Salon Disini Ada Display Untuk Mid 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 Bisa Ditekan Ditekan Dari Tombol Cluster Ini Atau Dari Sini Di Setir Ini Ada Tombol Mid Kemudian Ini Untuk Sensor Sonarnya 4 titik Depan Dan Belakang Kemudian Ventilasi AC Bagian Depan Ini Utuh Kanan Kiri Dan Bagian Kanan Juga Sama Utuh Head Unit Sudah Diganti Monitor Aftermarket Merk Pioneer Dan Aktif Kemudian Pengaturan AC Disini Ada Kecepatan Sekalian Kita Akan Coba Disini Arah Semburan Ke Badan Dan Kaki Sampai Ke Kaca Depan Untuk Front Defoger Ini Untuk Suhu Dan Ini Untuk Rear Defugger Open Close Air On Off AC Ini Untuk Mematikan AC Sudah Climate Control Disini Ada ECT Untuk Pengaturan Transmisi Otomatis Bisa Kita Atur Dengan Power Atau Normal Disini Untuk Dimmer Untuk Menerangkan Lampu Yang Ada Di Cluster Tombol Hazard Juga Semuanya Masih Pada Aktif Laci Laci Ini Masih Pada Aktif Dan Manual Book Untuk Buku Service Record Memang Tidak Disimpan Disini Buden Panel Sampai Sini Ada Tempat Penyimpanan Kemudian Disini Ada Asbag Socket 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 Witer Dan Ini Tua Transmisi Otomatis GERATI 4 Speed Konvensional Sudah Ada Shift Lock Untuk Parkir Paralel Disini Bisa Untuk Menaruh Coin Dan Disini Ada Dua Buah Cup Holder Ini Bisa Dijadikan Armrest Dan Disini Ada Dua Level Pertama Disini Tempat Penyimpanannya Ada Dua Level Dan Ini Disini Disini Ada Power Outlet 12 Volt Seatbelt Ini Pengaturannya Sudah Adjustable Handgrip Disini Lentur Sampai Kebelakang Sini Lampu Kabin Disini Masih Hidup Sunvisor Bagian Penumpang Depan Ini Ada Vanity Mirror Dan Ada Lampunya Bahannya Juga Sama Blue Drew Mengikuti Bahan Plafon Ini Keadaannya Masih Utuh Sekali Disini Ada Tempat Kacamata Lampu Baca Spion Tengah Sudah Dainet Sunvisor Bagian Driver Ini Juga Keadaannya Masih Bagus Sekali Dan Ada Vanity Mirror Serta Ada Lampunya Dan Untuk AC Ini Juga Dingin Sekali Kita Akan Coba Dengan Alat Thermometer Dan Tekanan Angin Ini Kecepatan 1 Dapat Di 1,9 Suhunya Sudah Dapat Di 22,1 Derajat Celcius AC Mulai Dari 19 Derajat Celcius Sampai Di 26 Derajat Celcius Itu Termasuknya Masih Dingin Dan Ini Sebentar Lagi Kita Tunggu Nah Ini Sudah Dapat Di 19,6 Derajat Celcius Jadi Mobil Ini Jelas AC Dingin Sekali Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pak Agus Dari Pontianak Untuk Kaki Kaki Juga Mobil Tidak Ada Perbaikan Masih Senyap Artinya Mobilnya Dirawat Oleh Pemilik Sebelumnya Jelas Mobil ini Layak Sekali Dibeli Artinya Kilometernya Tidak Tinggi Jadi Yang Saya Sarankan Memang Kilometernya Jangan Di Atas 250 Jadi Pengalaman Saya Mencari Camry 2.4 3.0 Itu Di Kilometer 230 250 Itu Saya Sering Mendapatkan Transfisi Metiknya Bermasalah Delay Atau Ngejeduk Bisa Diperbaiki Dengan Cara Overhaul Tetapi Memang Lumayan Mahal 7-15 Juta Jadi Baiknya Jika Anda Berminat Untuk Beli Unit Seperti Ini Tidak Melalui Di Kami Saran Saya Kilometernya Jangan Di Atas 200 Ribu Carilah Yang Kilometer 150 Ribu Masih Aman Dan Mobil ini 111 Ribu Jadi Saya Jamin Untuk Transfisi Metiknya Saya Jamin Sempurna Normal Jika Anda Berminat Untuk Pesan Unit Seperti Ini Di Kami Untuk Update Saat Ini Harganya Di 75 Juta Sampai 80 Juta Dana Tersebut Sudah Ada Sper Untuk Perbaikan Karena Mobil Bekas Itu Pasti Ada Perbaikan Nyalon Ganti Oli Penggantian Sile Dan Paking Kemudian Lagi Biasanya Ban Dan Mobil Alhamdulillah Kaki Kaki Biasanya Minta Perbaikan Dan Mobil Ini Kaki Alhamdulillah Jadi Semuanya Ada Hitungannya Saya Tidak All In Pembelian Mobil Saya Sampaikan Kemudian Perbaikan Jadi Jika Memang Dana Total Di 80 Juta Misalnya Ada Sisa Kita Akan Kembalikan Anda Juga Bisa Cek Sendiri Di Aplikasi Yang Namanya OLX Atau Marketplace Facebook Jadi Anda Tahu Update Harga Pasaran Mobil Bekas Saat Ini Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Yang Baru Tahu Channel Ini Silahkan Subscribe Channel Video Saya Berikutnya Kemudian Follow Instagram Saya Di Instagram Anda Bisa Tanya Misalnya Anda Cari Mobil Apa Kemudian Anda Punya Budget Segini Dapat Mobil Apa Anda Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Karena Saya Akan Balas Disitu Jika Anda Ingin Pesan Mobil Di Kami Silahkan Anda Whatsapp Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Kemudian Nanti Kita Akan Jelaskan Total Harganya Dan Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Dan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Nanti Kita Akan Kirim Format Pesanannya Detailnya Silahkan Anda Whatsapp Nanti Ada Admin Yang Membalas Untuk Kontak Saya Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Panjang Di Video Youtube Ini Dan Di Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Oke Terima kasih Banyak Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya